Pembuatan Pupuk Organik Pembuatan Pupuk Organik Dan kemudian bahan yang berikutnya adalah serbuk gergaji Seperti ini Dan ini serbuk gergaji hasil mesin somel sahabat Tani Jadi halus lembut Kemudian juga ada serbuk gergaji dari mesin serut Nah seperti ini Adakah kasar Ini bahan yang kita gunakan Kemudian bahan berikutnya adalah jerami padi Dan ini jerami padinya adalah jerami padi hasil mesin perontok Nah yang bagus kalau ada yang bekas mesin kombin sahabat Tani Itu akan lebih halus Ini bahan yang akan kita gunakan Kemudian bahan berikutnya Ini sahabat Tani Ini kita menggunakan IM4 sebagai biang aktifatornya Nah ini jangan sampai salah sahabat Tani Ini IM4 untuk pertanian Ya karena IM4 itu juga ada untuk perikanan Ada juga untuk peternakan Seperti sahabat kita kemarin ada beberapa orang yang salah beli Ini sahabat Tani ini Sudah kita larutkan satu ember ini Itu airnya 5 liter Kemudian air 5 liter air sumur atau air tanah Kita campurkan dengan IM4 nya ini 500 ml Atau setengah liter Kemudian kita campurkan lagi dengan gula merah sahabat Tani Jadi gula merah ini kita berikan 400 gram Kemudian kita campur kita aduk menjadi satu Setelah itu kita biarkan selama 6 jam Agar bakteri pasif yang ada pada IM4 ini Menjadi aktif Dan juga sudah berkembang Di samping itu siap untuk bekerja Kemudian bahan berikutnya ini air Ini air kita siapkan 170 liter Dan air ini nanti akan kita campurkan dengan larutan IM4 yang sudah kita buat seperti ini sahabat Tani Nah ini bahannya Kemudian alat yang kita gunakan Tentu alat penampung airnya Kemudian juga cangkul Dan juga ini untuk menutup bagian atasnya Sejenis terpal Ya bisa juga menggunakan terpal seperti itu sahabat Tani Yuk bagaimana prosesnya sahabat Tani kita mulai Nah sahabat Tani langkah berikutnya Ini air larutan IM4 yang sudah kita campurkan gula merah dan juga air putih 5 liter Ini kita campurkan kemari Kita jadikan satu dengan air yang sudah kita siapkan Ini sejumlah 170 liter Kemudian setelah ini kita aduk Kita campur Kita aduk sampai merata Dan ini sahabat Tani Selain kita berikan pada saat ini Juga nanti pada saat kita lakukan pengadukan pertama Setelah kurang lebih usianya 21 hari sampai 1 bulan Juga kita akan berikan IM4 lagi Untuk memperkaya daripada bahan organik yang kita olah ini agar kayakan mikroorganisme Nah setelah ini langkah berikutnya Untuk proses berikutnya Ya ini kita menyusun bahan ini sahabat Tani kita susun secara berlapis Yaitu setiap lapisan kita susun kurang lebih ketebalannya 15 cm Dan masing-masing lapisan ini akan kita lakukan penyiraman dengan air yang sudah kita siapkan sahabat Tani Ini setelah ini kita berikan kita siram Kemudian kita berikan kuhi kambing kita siram lagi Kemudian serbuk gerkaji kita siram lagi Kemudian begitu seterusnya sampai selesai sahabat Tani Sehingga kita pastikan bahwa seluruh bahan-bahan ini pada saat kita lakukan penyiraman Jangan sampai ada yang tidak terkena air Jadi harus merata agar proses fermentasi bisa berjalan secara maksimal Dan proses matangnya juga lebih cepat Di samping itu juga sahabat Tani agar jerami padi ini cepat lapuk Nah sahabat Tani Kenapa proses ini saya katakan Kayak akan unsur hara dan kaya dengan agen hayati Nah unsur haranya sudah jelas Dari berbagai macam bahan organik yang kita kombinasikan Kemudian kaya dengan agen hayati Nah agen hayati ini Selain kaya dengan mikroorganisme yang kita berikan dengan menggunakan EM4 Sama ini akan kita berikan dua kali Di awal ini Kemudian yang kedua nanti pada saat pengadukan pertama Nah sahabat Tani Dari berbagai referensi Karena ini kita lakukan langsung di bawah rumpun bambu Bahwa rumpun bambu ini sangat kaya dengan mikroorganisme Yang bersimbiosis dengan perakaran tanaman bambu Sehingga proses fermentasi ini langsung kita gunakan tanah sebagai lantainya Dan di bawah lantai ini sahabat Tani Dipenuhi dengan perakaran tanaman bambu Sehingga mikroorganisme lokal yang ada di rumpun bambu Berharap kita akan ikut juga melakukan proses pengomposan sahabat Tani Kemudian selain mikroorganisme Juga kaya dengan trikoderma sahabat Tani Di bawah nanggungan rumpun bambu ini Sehingga trikodermanya sangat bermanfaat sekali Untuk pembuatan pupuk organik Sehingga pada saat kita aplikasikan kepada tanaman Tanaman kita pun menjadi sehat Bisa menghindari jamur Terutama ini akan saya gunakan untuk memupuk tanaman pisang sahabat Tani Dengan melakukan seperti ini Selain tanaman kita mendapatkan sumber unsur hara yang maksimal Juga agen hayati mendominasi pada area rumpun pisang kita Namun juga bisa digunakan untuk tanaman apapun sahabat Tani Nah inilah Selain itu juga di bawah rumpun bambu ini Sahabat Tani juga terdapat yang namanya Sat antibiotik Sat antibiotik dari referensi lain Sat antibiotik ini atau disebut juga kun bambu Nah itu manfaatnya luar biasa sahabat Tani bisa kita manfaatkan Namun kalau tidak ada rumpun bambu juga bisa di tempat yang lain Tapi kalau ada sebaiknya kita manfaatkan Nah sahabat Tani setelah kita susun secara merata Dan bahan ini sudah tersiram semuanya Kemudian kita lakukan penutupan dengan menggunakan terpal Agar tidak terkena sinar matahari langsung Dan juga tidak terkena air hujan sahabat Tani Nah bagaimana perkembangannya setelah 30 hari Yuk kita lakukan proses berikutnya Nah sahabat Tani Inilah proses setelah 30 hari kemudian Ini kita lakukan pengadukan yang pertama Nah pengadukan yang pertama ini kita lakukan Agar bahan-bahan tadi dapat menyatu Karena tadinya kita susun secara berlapis Kemudian nanti pengadukan kedua kita akan menyiram lagi dengan menggunakan E4 Nah seperti inilah sahabat Tani Bisa dilihat Itu ada juga yang mengering Dan juga ini untuk jerami padinya Benar-benar sudah lapuk, sudah hancur Namun kalau serbuk gergajinya Tentu tidak bisa hancur sahabat Tani Butuh waktu yang lama Namun ini juga bisa membantu untuk menambah porositasnya Nah ini kita lakukan pengadukan sahabat Tani Agar bahan-bahan tadi Bahan organik yang kita gunakan tadi Bisa menyatu semuanya Sehingga proses fermentasi ini berjalan dengan baik Nah sahabat Tani Perlu sahabat Tani ketahui namanya pembuatan pupuk organik Baik pupuk kandang ataupun pupuk kompos Kita gunakan, kita aplikasikan kepada tanaman Harus betul-betul dalam kondisi matang sahabat Tani Jangan sampai kita gunakan setengah matang Apalagi yang para lagi-lagi Nah ini sahabat Tani seperti ini Sudah lapuk, sudah hancur Nah seperti ini sahabat Tani Ini Kalau kita gunakan setengah matang Apalagi kalau sampai kita gunakan pupuk kandang Tidak dipermentasi akan lebih bahaya sahabat Tani Maka harus kita pastikan Pupuk organik yang akan kita aplikasikan kepada tanaman Tanaman apapun Harus bisa dijamin betul-betul dalam keadaan matang Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari Nah ini kita lakukan pengadukan terus sahabat Tani Sampai bahan ini merata Kemudian setelah ini 32 hari kemudian Kita lakukan pengadukan pertama Yuk Nah sahabat Tani setelah 1 bulan kita proses Maka kali ini kita akan melakukan pengadukan Dan ini pengadukan ini kita lakukan yang kedua sahabat Tani Karena kemarin pengadukan pertama Pasca kita proses Itu kemarin baru kita balik saja Tapi belum kita tambah PM4 nya Belum kita tambah mikroorganisme nya Nah pada kesempatan kali ini sahabat Tani Setelah kita lakukan proses awal tadi Maka setelah 1 bulan pengadukan pertama Itu harus kita tambah lagi mikroorganisme Atau EM4 nya Agar kalau proses fermentasinya ini Ternyata ada bakteri-bakteri yang mati Maka dengan kita tambah bakteri Sehingga tupuk yang kita buat ini Selain kaya akan bahan organik Juga kaya dengan mikroorganisme Nah oke sahabat ke semuanya Pada kesempatan kali ini Langsung saja kita lakukan proses pengadukan Ini sudah saya siapkan Ini ada air 70 liter Kemudian ini Kita siapkan Larutan EM4 Ini kita siapkan 3 liter Nah larutan ini Ini kemarin kita campurkan 200 ml 200 ml EM4 nya Kemudian 200 gram gula merahnya 250 gram gula merahnya Kita campurkan ke sini Dengan air putih 3 liter Dan sudah kita larutkan Sudah kurang lebih 12 jam Dan ini kalau sudah kita campur seperti ini Minimal Paling tidak kita biarkan selama 6 jam Nah ini langsung akan kita campurkan kemari Sahabat Tani Nah setelah ini Kita aduk Secara rata Dan nanti bahan-bahan ini Pasti ada yang mengering Sahabat Tani Untuk itulah perlu kita lakukan Penyiraman Kembali Agar yang kering-kering tadi Menjadi lembab Ayo sahabat Tani Langsung saja kita mulai Nah sahabat Tani Inilah proses Pengadukan yang kedua Kita menggunakan Kita menambah EM4 nya Nah Untuk proses pengadukan ini Sahabat Tani Ini kalau ada bahan-bahan yang mengering Ya Bisa kita siram Sehingga Kondisi kelembabannya Tetap terjaga Agar proses fermentasi ini Bisa berjalan secara baik Dan juga Hasilnya akan lebih optimal Sahabat Tani Dan proses pengadukan Kalau sudah seperti ini Sahabat Tani Hal yang harus kita perhatikan Kita harus mengaduknya 3-4 hari sekali Sahabat Tani Dan tentunya Pengadukan kedua ini Suhunya Sudah berkurang Ya sekarang Pada saat kita melakukan pengadukan ini Suhunya sudah Mencapai antara 35-40 derajat celcius Sahabat Tani Dan ini Seperti ini Kondisinya juga Sudah 32 hari Sudah benar-benar Lapuk Jerami padinya Bahannya pun juga Sudah mulai menyatu Nah Ini Terus kita akan lakukan Sampai betul-betul matang Nah Kita aduk Kita aduk 3-4 hari sekali Ya seperti inilah Sahabat Tani Kalau ada yang mengering Bisa kita siram lagi Untuk berikutnya Bisa kita siram dengan air biasa saja Tidak masalah Sahabat Tani Kalau ada Ditambah lagi dengan E-4 seperti ini Itu juga lebih bagus Nah Sahabat Tani bagaimana Proses berikutnya Setelah kita lakukan Seperti ini Tentu kita akan Menutupnya lagi Sebagaimana Di awal Proses tadi Kita tutup Ya agar Selain Tidak terkena Sinar matahari langsung Dan air hujan Juga Kelembabannya tetap terjaga Sahabat Tani Nah Ini setelah ini Kita lakukan penutupan Nah lantas Bagaimana Perkembangannya Sahabat Tani Setelah Satu setengah bulan Yuk kita intip Hasilnya Seperti apa Nah Sahabat Tani Inilah Perkembangan Setelah 45 hari Alias Satu bulan setengah Kita proses Sahabat Tani Ini Saya tunjukkan Dan Kita buka dulu Nanti kita Aduk Biar kelihatan Bagian dalamnya Dan Ini sudah Nampak sekali Sahabat Tani Karena jerami padi yang kita pakai kemarin Jerami padi Bekas Mesin prontok Yang jeraminya masih utuh Nah ini sudah benar-benar lapuk Nah ini kita aduk dulu Setelah ini Kita akan Zoom lebih dekat Nah ini kita Zoom dulu Sahabat Tani Berkelihatan lebih dekat Nah inilah hasilnya Setelah Satu bulan setengah Atau selama 45 hari Sahabat Tani bisa lihat Untuk jerami padinya Sudah betul-betul Sudah lapuk Kemudian Serbuk gergaji yang halus Juga sudah menyatu Sudah tidak kelihatan Cuma yang masih kelihatan utuh Ini seperti Kuhi kambingnya Masih ada yang utuh Tapi ini utuhnya Masih sudah lapuk Sahabat Tani ini Sudah lapuk Kemudian ini juga Ini yang kelihatan ini Serbuk gergaji serut Ya Nah ini Ini dia tidak hancur Dalam jangka waktu Dekat Butuh waktu Ini juga sekaligus Untuk menambah Porositas Porositasnya Nah sahabat Tani Bisa dilihat Ini hasilnya Nah sahabat Tani setelah berusia Satu bulan setengah Atau 45 hari ini Ini Kalau dari suhunya Ini kalau kita ambil Yang paling bawah Ini Suhunya kira-kira Kurang lebih Berkisar antara Kurang lebih 30 derajat celcius Masih ada rasa hangatnya Walaupun paling bagian bawahnya Artinya ini belum matang 100% Nanti kita biarkan Ini butuh waktu Paling tidak Satu minggu ke depan Atau yang paling bagus Itu dua minggu ke depan Atau 14 hari Sehingga genap Menjadi dua bulan Ini baru Betul-betul siap Kita gunakan Untuk segala kebutuhan Apapun Baik untuk Melakukan proses Pemupukan Ataupun Untuk dijadikan media tanam Atau pupuk dasar Nah Namun Kalau sudah kondisi Seperti ini Ini juga bisa Kita gunakan Sebagai pupuk dasar Seperti Mengisi Lubang tanam Atau membuat polybag Atau juga Untuk bedengan tanaman Yang lainnya Seperti Cabai, terong, tomat Porang Nah kita buat Bedengan Bedengannya kita belah Kemudian kita taburkan Setelah kita taburkan Kita siram bagian atasnya sedikit Baru kita lakukan penutupan Nah satu minggu kemudian Baru kita lakukan proses penanaman Bisa digunakan Dalam kondisi seperti ini Tapi jangan ditanam langsung Tetapi kalau sudah dua minggu Nanti ke depan Ya sudah siap digunakan Untuk apapun Sahabat Tani Nah ini Kalau ini Suhunya ini Nah Ini nanti Dua minggu ke depan Bisa kita lakukan pengadukan Empat sampai lima kali Agar betul-betul ini Matang secara sempurna Sehingga tidak menjadi Masalah di kemudian hari Sehingga aman untuk digunakan Sahabat Tani Nah bagi sahabat Tani Yang kebetulan Memang Untuk proses fermentasi ini Kalau dia sudah benar-benar matang Cirinya Kalau ini dari bau Dari segi baunya Ini sudah Oke sahabatku semuanya Saya rasa itu saja Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf Atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Dan sukses selalu Untuk kita semua Terima kasih atas segala Terima kasih atas segala